jumpa lagi bersama saya Ariwi Caksono Channel kali ini akan saya coba untuk memenuhi permintaan dari seseorang ya, untuk kupasan amplifier audio D10OK sebagai pengingat kembali ya untuk amplifier audio untuk kelengkapan ya, nanti ada untuk colokan listrik nah disini ada untuk yang jalur DC, DC itu bisa ke adapter, bisa ke aki lalu ada juga untuk soket remote serta amplifier ya untuk AC, DC ya jadi D10OK HiFi Bass Power Amp ini bisa dipakai untuk di listrik 220 ataupun untuk DC 12V ya, bahkan di amplifier tersendiri, ini juga ada untuk DC 24V kali ini akan saya coba untuk putar atau nyalakan menggunakan aki motor ini dengan versi 12V 7A seperti apa untuk hasilnya dan bagaimana caranya simak video berikut ini untuk langkah yang pertama nanti kalian butuh penjepit ya untuk penjepit ini seandainya pemasangan ataupun pemakaian menggunakan aki tapi agar lebih aman juga menggunakan seperti yang ada di soket motor ya jadi ada murdan bautnya lalu untuk penggunaan DC disini sudah ada soket untuk yang versi 12V untuk yang merah ini positif untuk yang hitam negatif jadi sangat gampang sekali untuk cara instalasi atau penyambungan via aki yang pertama untuk yang versi atau arus positif jangan lupa untuk disambung agar aman bisa gunakan head string ya agar untuk kabel tidak menyatu dengan yang lain tinggal dibakar saja ini untuk yang jalur positif lalu yang satunya untuk yang jalur negatif agar lebih aman dikasih untuk head string sudah terinstalasi dengan baik usahakan untuk penyambungan sesuai dengan jalur untuk positif ataupun untuk negatif kali ini akan saya coba untuk sambungan dulu ke aki jangan lupa untuk positif lalu jangan lupa juga untuk negatif nah ini sudah menyala untuk arus DC 12V nanti untuk mematikan via remote karena disini untuk saklar on off ini tidak berfungsi hanya berfungsi untuk arus listrik atau AC 220 jadi nanti untuk misal ingin mematikan atau menyalakan kembali tinggal dimatikan via remote nah ini sudah mati ingin menyalakan tinggal juga tekan di tombol remote selanjutnya ini akan saya coba untuk instalasi di speaker nanti karena ada fitur untuk lagnya atau lampu sebagai variasi agar lebih keren dan lebih mantap nanti juga akan saya coba untuk sambungkan ke lampu led running 12V terutama untuk triple dan bass yang pertama ini akan saya coba untuk speaker tower atau speaker dinding bawaan dari TV led ini juga sama ini subwoofer dari soundbar ini juga copotan dari TV led juga untuk woofer 6in lalu untuk speaker dinding atau tower atau twitter ini dengan ukuran kurang lebih 3in selanjutnya untuk instalasi karena di bawaan untuk soket hanya ada satu nanti kalian seandainya cari untuk soket ini sangat gampang karena ini soket versi atau tipe 2 pin biasanya di kipas DC yang versi 12V untuk soket sama seperti ini untuk pemasangan di soket di bagian belakang untuk di amplifier ini ada 3 soket ada warna biru satu lalu warna putih ada dua untuk yang biru ini jalur woofer lalu yang dekat warna biru untuk yang putih di tengah ini untuk jalur tweeter lalu soket putih yang satunya ini untuk jalur LED jadi ada 3 soket yang pertama untuk jalur di woofer ini akan saya coba nanti sambungkan di subwoofer 6 in tadi 6 in jadi tinggal untuk penyambungan ini juga gampang karena soket soket seperti ini juga pelepasan lalu pemasangan juga sangat gampang ini untuk yang woofer nanti woofer saya sambungkan untuk di jalur subwoofer ini untuk yang woofer nya lalu yang satunya untuk tweeter ini nanti berada di tengah tinggal disambung saja atau dicolok untuk sambungan twitter ini untuk twitter nya saya sambung di speaker tower jangan lupa jalur di positif dan di negatif untuk speaker ataupun twitter nya nah ini sudah tersambung untuk yang versi twitter nya jadi twitter sudah lalu subwoofer nya juga sudah selanjutnya ini akan saya coba untuk sambungkan di lampu led lampu led ini saya gunakan versi running agar makin keren dan lebih menarik lagi untuk lampu ini bertipe 12 volt untuk penyambungan juga sama tinggal disambung di jalur untuk positif dan negatif jangan lupa dikasih yang namanya head string biar tidak menyatu dengan kabel yang lainnya selanjutnya soket tinggal masukkan di jalur soket untuk lampu led jadi yang nomor pertama untuk warna putih nah ini untuk jalur soket led nya nah seperti ini nanti untuk di amplih itu juga ada tanda juga yang ini speaker speaker lalu led nah ini sudah tersambung untuk speaker dan lampu led selanjutnya akan saya coba untuk cek sound menggunakan aki 12 volt 7 ampere sudah terpasang untuk di jalur aki ini untuk di jalur aki sudah terpasang lalu di indikator amplih nya nanti berwarna merah lalu untuk led nya ini juga menyala juga untuk led nya juga keren seperti searah jarum jam nah ini untuk pemanis selanjutnya ini akan saya coba untuk volt bas nya maksimal triple juga maksimal nanti untuk volume ini saya netralkan dulu lalu mic vol nya echo nya ini juga inilah untuk hasil suara ya wow untuk bas nya power power full juga untuk suara triple nya juga mantap yang ini untuk triple yang ini untuk bass selanjutnya ini untuk suara vokal kemudian kemudian Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi ada untuk pilihan mode di remote equalizernya Selamat menikmati Selamat menikmati Tes berikutnya Akan saya coba gunakan Pemutaran via Flashdisk Dengan lagu yang berbeda saja Untuk pemutaran Flashdisk juga Sangat peka juga ya Di samping itu lebih Ngebas banget ya Kalau pemutaran via Flashdisk Selamat menikmati 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 Nah inilah ya untuk percobaan serangkaian tes ya Via bluetooth lalu via flash disk dan mic 1 serta mic 2 Itu tadi ya untuk serangkaian tes amplifier AC DC D10OK Hi-Fi Bassmaster Power M ya Jadi bisa nanti dipakai untuk di jalur listrik ataupun di jalur DC 12V ya Bahkan untuk 24V juga bisa Untuk karaokean bisa Pemutaran via USB atau flash disk juga bisa Via bluetooth juga sanggup juga Nah disini juga sudah lengkap nanti ada TF card Bahkan ada FM radio juga ya Inilah untuk hasil suara ya terutama untuk cek bass dan treble ya Nanti untuk lightnya bisa dimatikan Untuk D10OK ya Itu bisa digunakan untuk impedansi 4 sampai 16 ya Tapi agar lebih gler bisa bermain di 4 ohm ataupun 6 ohm ya Agar apa? Agar suaranya lebih powerful bass dan powerful treble Nah demikian untuk kupasan semoga bermanfaat Akhir kata Salam rambut jagera PEMBICARA Jika B ja Kata 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 Terima kasih.